Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2020 sebanyak 47.986 orang atau terjadi kenaikan sebesar 14,99% dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat bulan Juli 2020. Bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Agustus 2019 yang mengangkut 148.904 orang, terjadi penurunan sebesar 67,77%. Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2020 sebanyak 47.986 orang atau terjadi kenaikan sebesar 14,99% dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat bulan Juli 2020 yang berjumlah 41.729 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Agustus 2019 yang mengangkut 148.904 orang, terjadi penurunan sebesar 67,77%. Kepala BPS Kalimantan Selatan Muhammad Edy Mahmud Wahai Jumpa Media tengah hari Kamis 1 Oktober 2020 memadahkan penumpang yang berangkat melalui bandara utama Samsudinur pada bulan Agustus 2020 sebanyak 46.432 orang, terjadi kenaikan sebesar 14,88% dibandingkan dengan jumlah penumpang bulan Juli 2020 yang mengangkut 40.419 orang. Pada Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru penumpang yang berangkat sebanyak 1.052 orang, naik sebesar 20,09%. Pada Bandara Bersujud Batu Licin, jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 502 orang atau naik 15,67% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan Bandara Warukin Tanjung Ujar Muhammad Edy Mahmud, bulan Agustus ini masih belum beroperasi. Bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2019, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Samsudinur turun sebesar 66,88%, melalui Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru turun sebesar 76,02%, buan Bandara Bersujud Batu Licin turun sebesar 87,41%. Jadi selama sebulan 47,000 berarti kira-kira dalam sehari rata-rata sekitar ada 1.500 lebih sedikit lah ya. Ada 1.500 lebih sedikit yang terbang. Jadi terbang itu bisa keluar kota dari Panjang Masin ataupun dari kota baru atau dari Batu Licin atau bisa dari Tanjung barangkat ya. Yang keluar dari itu. Nah, padahal, nah kalau kita bandingkan memang trendnya yang grafik yang merah itu, ya kita memang agak, ini masih jauh ya dari seperti yang di kondisi sebelumnya, kalau kondisi sebelumnya kalau bulan Agustus itu kisarannya sekitar 148.000, artinya sekitar mendekati 150-an ya. Jadi kondisi sekarang masih sekitar 1.3 pada kondisi normal pada 2 tahun yang lalu untuk banyaknya penumpang yang berangkat lewat ke satu darah.